Kita masuk ke Line of Dawn di April Season 8 di WI kali ini dan tentunya masih bersama Ranger Mas Talia dan juga Om Wawa Talia. Dan ini dia, kita sudah memasuki game kita yang pertama di mana Vesager yang di area Midlane bersama dengan Godiva Kaja. Tentu saja di area Midlane menemani seorang Parsha dan aku penasaran banget sih. Akankah nanti kita melihat adanya Divine Judgment yang terkonek ke arah Vesager dan membuat arah Midlane Aura Fire cukup struggle atau justru sebaliknya. Karena kita tahu ini Kaja Perdana muncul setelah patch yang baru kemarin di adjust ya Om Wawa. Betul dan kalau kita lihat memang di sini posisi dari si Kaja yang pakai Batival. Kajanya sebagai roamer, kan Midlanernya diisi oleh Huba juga. Jadi masih tetap sama-sama berusaha untuk mendapatkan level pertama kali sebelum masuk di top lane-nya. Kalau kita lihat akan ada duel sehidup semati ya ini bakal lama banget. Kontes siapakah yang akan jauh lebih sustain. Yang satunya vampir, yang satunya robot juga. Ini sama-sama punya, satunya punya regen, yang satunya punya lifesteal. Jadi itu bakal menjadi style mat untuk di top lane. Kita akan lebih purfokus ke bawah seharusnya. Kita lihat kan di bawah ini bakal lebih seru ya. Sudah saling pok satu sama lain untuk Chou bersama dengan Xbox tadi. Di arah dari bottom lane-nya. Oke, oke. Untuk kali ini kita bakal lihat para pemain dari tim Rebel and Game Fix. Mereka melakukan rotasi ke arah top lane. Meanwhile dari tim Aura Fire. Mereka memaksakan kadang untuk berada di arah bottom lane. Karena lihat, varietinya sebentar lagi bakal siap untuk melakukan turtle. Tapi sebelum turtle, ternyata Fal sudah standby on position. Karena mereka juga pun sadar. Dengan rotasi yang dilakukan oleh tim Aura Fire. Ada varieti di arah bottom lane. Yang terlihat oleh seorang Birol. Tapi ternyata Huba kali ini menggunakan wings by wings-nya. Satu buah pancer ke depan. Chisa bakal coba untuk mengganggu saja. Dan setelah mendatang turtle di perebutan pertama kali ini. Keira yang bahkan ngebuka posisi dari sebuah turtle. Satu buah flame bisa dikeluarkan. Huba harus mundur. Fikir dikeluarkan. Dan bertengah dan juga Asura Aura. Fikir dikeluarkan. Terus di amalkan. Dua dragon gadi follow up. Dan bahkan kali ini adalah satu momentum yang baik dikeluarkan seorang Godiva. Dia nge-buying time. Dia nge-beli waktu. Dan bahkan beberapa pelayan dari tim Rebellion. Canfix harus mendekati seorang Godiva yang berhasil ditumbangkan. Tapi tidak sempat itu Fire Gusul. Dari tim Aura Fire berhasil mendapatkan turtle. Tali-tali ya. Yes, dari Aura Fire berhasil mendapatkan turtle. Ditukarkan dengan satu nyawa oleh Godiva. Mungkinkah ini pertukaran yang cukup worth it. Mengingat ini masih early game. Walaupun Godiva tumbang disini sebagai romer. Itu bakal nge-buying time banget. Tapi makin gede drag karena mid game. Godiva harus lebih hati-hati lagi. Seperti ada Ryuk. Yang ternyata Adly Magic. Dan juga terlambat flame shuttle. Langsung aja ditumbang ke satu. Tukar satu kali ini. Sementara Jisa. Yang membalapkan tentang pemannya. Begitu gula. Ternyata Thorn Rose. Dan Variety terkonek ke Wild Dragon. Sekarang pertukarannya dua. Dan juga satu kali ini Ranger Mas. Yes. Sekali ini satu buah sepak yur. Yang cukup baik dan cukup cantik dari seorang Birul. Berasa mendapatkan core. Inti dari Aura Fire. Yang para pemain dari Rebel and Galveston. Setidaknya. Walaupun mereka kehilangan sedikit saja. Tapi lihat jisanya. Dapat di dua poin kill. Kabuki gak boleh pulang. Oh nyari goyang damage-nya terlalu sakit. Bahkan dari seorang Kabuki harus mundur. Pedestek dikeluarkan. Dan libat cinta juga pokok trik. Belum ada yang masuk dan connect. Dan bahkan Keira sendiri pun harus meleduk Bumblebee-nya kali ini. Autobot. Assemble. Dan ternyata tidak ada teamfight di arah jungler. Kita lihat. Yes masih ditahankan aja dari Aura Fire dan juga Rebellion Genflix. Dimana kali ini RBG langsung berotasi ke area bottom lane. Tiga orang sekaligus berusaha untuk nge-press di area bawah. Berdapatkan satu objektif mungkin. Ingin dirontokin semua dari gold shield hingga objektif taruh. Tapi kali ini sudah ditarik. Geiranya terkena dibaca. Cuman masih ada berharga. Alpurnya pecah. Tapi akan gak bisa selamat dengan nyawanya. Cukup sekarang flick out ke arah belakang. Masih selamat karena ternyata Huba. Better ice rack yang lebih terfokuskan untuk mendapatkan objektif yang sayang sekali. Belum berhasil ditumbangkan di area bottom lane. Ranger Mas. Betul bukan sepatutnya betul. Bahkan Godiva menahan damage sendiri di area bottom lane. Mereka bakal siap-siap untuk teamfight menuju ke arah Tartal. War X didapati oleh seorang Jinsa. Godiva masakkan orang seorang burung. Recall dikeluarkan. Dual dragon belum dikeluarkan. Variety langsung sedukir karena pelanggan damage sudah mulai. Masuk tapi terjatuh. Bakal pecah dengan satu buah Shuriken. Shuriken memanjakan dari Variety gak punya satu war retribution. Apakah berhasil mencoba diadu? No. Dia juga akan sadar diri. Kalau misalnya Tartal ini tercuri. Setidaknya membuat nafas dari Rebellion. Keseluruhi. Menikmat lagi. Dan juga kalian jangan lupa lihat Jinsa. Yang sekarang bisa default momennya di Snake Video. Bakal pancar ke arah belakang. Bakal kabur juga. Karena momentum Tartal diamankan oleh Tilt. Aura Fire. Romawa. Yes. Di sini Aura Fire. Meskipun mereka terkena pressure. Mereka masih bermain secara objektif. Bisa kita lihat bagaimana mereka mendapatkan Tartal. Mereka tetap sabar untuk melakukan recall pulang ke bawah. Ketika lagi diganking oleh Rebellion Genflix. Dan di sini Rebellion Genflix. Mereka wajib untuk bisa memaksimalkan penggunaan jungler mereka. Yaitu Lenslot. Agar bisa menciptakan point kill ke point kill. Dan terbukti bahwa Rebellion Genflix bermain dengan sangat-sangat agresif sekali. Dan apakah ini merupakan pilihan yang tepat juga untuk melakukan ganking di top lane. Karena kabuki kalau kita lihat sangat sustain dan ditukankan. Yang berada di arah bottom lane. Kita lihat. Iya sih. Ini dia. Dua orang dari Rebellion tumpang. Bahkan begitu pula dengan area kajus. Sudah tidak ada lagi di panjang. Cuman tapi lihat bagaimana kabuki. Di arah top lane. Satu lawan dua. Menahan dua. Damage sekaligus dari Rebellion. Dan bahkan masih bisa survive. Masih bisa selamat. Menerima semua damage. Dan akhirnya Rebellion mundur. Mereka tarik ulang lagi semuanya. Karena godiva di arah bottom lane. Juga sudah merontoki. Hingga ke inner turretnya. Berin jelas. Yes. 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 Kalau kalian lihat. Dimana tadi udah ngedrift. Tapi jisa berhasil menambahkan farfall buff. Yang dimiliki oleh seorang variety. Gak mau tinggal begitu saja. Variety masih mau lebih. Satu boss serika dikeluarkan. Dan quencil rohnya dikocok begitu saja. Karena melihat seorang rio. Dari variety pun gak mau memaksakan diri. It's okay. Tanpa parba buff. Karena Hayabusa tidak seperti geling. Dan itemnya langsung saja dari Omawa. Yes. War X sudah diamankan. Sementara lagi akan menyusul juga. Endless Battle kah bagi Hayabusa. Bagi seorang variety. Sedangkan Lancelot. Kali ini juga sama itemnya. Jadi sama-sama akan menuju untuk Endless Battle. Untuk kajah sendiri. Kalau kita lihat kali ini adanya Magic Shoes. Bersama dengan Twinblade. Di sana akan melakukan double damage. Ketika memberikan satu game basic attack. Dan niat pergerakan rival. Berusaha untuk mendapatkan satu pemain. Tapi ternyata digagalkan oleh Godiva. Jadi ini permainan yang manis. Dari Aura. Mereka nge-baging time. Mereka sengaja nge-bait. Juga pemain Rebellion Genflix. Untuk membuka suatu opener. Yes. Dan ini dia bagaimana. Dari Aura Fire langsung zoning. Objektif gaming mereka langsung berfokus ke area Turtle. Gak ingin ketinggalan dari segi buffnya. Dari net worthnya begitu pula. Dan gak ada level. Sementara dari Keira. Dia nge-zoning banget pemain dari Rebellion. Biar gak ada yang ingin berdekat ke area Turtle Pit. Dan bahkan Godiva di area mid lane. Juga nge-manage wave minion-nya. Pengen mendapatkan satu lagi objek. Tapi ternyata Keira tertarik. Dengan ada Divine Judgment. Untung yang masih punya ada satu gerarga armor. Dan langsung dipopak. Terliwi The Bearer Ice Rack. Kiryu langsung masuk di posisi terbelakang. Biru-birunya terkenal. Dan menjeng bersama dengan The Climed Shot. Langsung hilang. Bisa ditubangkan. Sementara Kabuki. Menjadi frontliner di depan. Dia nge-cutting banget. Dia sangat-sangat dari Rebellion Catholic. Dan ini dia Shadow Guild. Yang mantap sekali. Dabuk kembakan. Wah pirsa jumrokan Triple K yang dikantongi. Mengisahkan Huba sendirian dari Rebellion Catholic ini. Mereka harus benar-benar mundur. Karena kali ini Aura benar-benar mendominasi dari senggi junglenya. Bahkan Ranger Mas. Yes, The Seamate berhasil membuat. Seorang Godiva sangatlah perkasa di garis depan sana. Huba masih berhasil selamat. Tapi ternyata tidak nasib baik untuk Rebellion Catholic. Mereka di menit yang ke-8. Bahkan perbedaan Goal Test sedikit tahu dan replaynya. Kali ini kita bakal lihat Flameshotnya yang tepat berhasil masuk ke tengah. Dan bahkan Jisah mau gak mau harus pakai P3 ke belakang. Dan Shadow Killnya nyangkut. Tapi ternyata dengan satu kali tersangkut. Karena seorang Jisah pun harus ditubangkan begitu saja. Lihat beberapa pemain dari tim Rebellion Catholic. Mereka udah sendokan position di arah bottom lane. Empat orang. Ini bukan waktu yang baik. Bahkan ada biru lah. Harus coba mundur ke arah belakang. Keira, Bubblebee. Dua yang sangat dikeluarkan. Untuk merubah satu buah momentum. Tapi ternyata Danyi mencinta juga pokok teriknya gak kena. Ada Flames yang dikeluarkan. Kena ke arah satu buah. Kau akan build Shedong kelas. Sopo boleh didepaskan. Oleh suara variasi. Riko tas, 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 tas dulu. Ya bangat. Tapi sekarang selesai dikeluarkan. Kesejaan-kesejaan membantu. Tapi terjata langsung dari suara Jisah. Berasa menumbangkan Kabuki. Satu ditukar. Satu dari kedua ya belah gold lane-nya kali ini Omawa. Ya sih itu jungler yang berhasil untuk terculik ya tadi. Oh sorry bukan biru. Yang terjadi di bottom lane-nya. Sayang sekali pastinya. Tapi itu masih kereset juga. Karena dari Aura Fire mereka harus bilang Kabuki di mid lane-nya. Tapi untuk sementara waktu memang Aura Fire. Mereka menempatkan pion mereka yaitu yang tebel. Kayak Kabuki lah. Ataupun Keiranya. Untuk ditarik di Vanjutsu. Ataupun terkena Way of the Dragon. Dan itu sangat memungkinkan sekali. Namun apa yang terjadi barusan? Variety. Bergerak seorang diri dan terkena Way of the Dragon. Itu seharusnya tidak terjadi kali ya. Wow yes dia terculik. Kali ini Aura Fire sudah tidak mempunyai jungler lagi. Dimana bahkan Lord sudah hadir di line of down player goal. By leaving mandiri. Kabuki ternyata di peringkat pertama masih bisa meliding. Tapi segera nyata kali ini Godiva-nya langsung ditarik aja. Begitu pengen dengan area Keira. Dia harus lebih berhati-hati ya. Karena Viraga armornya udah pecah. Gak bisa berbuat banyak Aura Fire yang sudah kehilangan. Dua pemainnya otomatis kali ini. Lord bakal dikasih aja untuk Rebulion Genflik. Serin cermas. Yes langsung saja. Kali ini Rebulion Genflik berhasil mendapatkan Lord. Dan bahkan Jisa gak pake retribution-nya. Dia percaya tidak ada Keira di dekat sana. Dan Variety harus lebih berhati-hati. Variety harus bisa menculik ke arah belakang. Karena Kabuki di ada top lane sana. Udah ada dua orang ada stand-up position. Val lanjut di match. Dan juga pokoknya dikeluarkan begitu saja. Flamish ngecapin. Dan juga dikularkan begitu saja. Dipalikan keadaannya. Satu-satu. Jisa mencabat-cabat membantu Kabuki di depan sana. Tapi Keira melihat ada suara Jisa. Pokoknya dikejar begitu saja. Patir karena pelakang. Dan ternyata dari Kabuki. Gak berhasil tapi dengan siapapun. Inline juga tidak adanya Val. Tidak ada inisiasi. Satu Bopoi diamankan. Ryuk ditumbangkan. Bahkan dua untuk satu. Bukan pertukaran adil. Dan Monja masih diuntungkan oleh tim Aura Fire. Wabahnya berbeda seribu saja. Tidak secara mid. Turut yang paling penting. Diamankan oleh para pemain dari tim Reppelin. Gameflakes dengan cukup mudah di sini Om Bawa. Sayang sekali tadi harus terkena single pick off ya. Di bottom lane tadi. Dan kalau kita lihat memang Jisa lah yang menjadi target selanjutnya. Untuk Aura Fire dan mereka berhasil. Meskipun mendapatkan Lord ternyata Aura Fire menutup pergerakan. Rebellion Gameflakes sekaligus mematikan dua pemain. Oke tapi kali ini lihat. Birulnya di tangannya terkena dari tim Aji. Dan body block yang baik dari seorang Val. Body block yang tepat. Karena kalau tadi Flameshotnya masuk. Menujukan seorang Birul. Itu mungkin menjadi bencana. Tapi lihat. Si Kalahatrigo dan juga Gameflakes sudah dikeluarkan. Mara pemain dari tim Rebellion Gameflakes. Sekarang di arah top lane. Coba dibanggar secara keira-keira masih punya immortality. Di debita surat di arah mid lane menjadi pilihan. Dari para pemain dari tim Rebellion Gameflakes. Meanwhile di arah bottom lane. Para pemain dari tim Rebellion Gameflakes. Mereka harus peka. Karena lihat wave minionnya. Yang udah dibilang tadi di Waste to Victory. Harus di clear dengan disiplin. Kalau tidak. Mereka akan sedikit kecolongan. Turel. Sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi bukit itemnya Om Bawa. Betul. Dan ini untuk item buildnya sendiri. Sudah hampir selesai ya. Item dari Variety. Kalau kita lihat. Kurang satu item lagi. Dua bahkan nanti. Immortal pastinya yang terakhir. Sedangkan untuk Lancelot. Di sini Lancelotnya harus bermain dengan lebih ekstra waspada. Karena berulangkali kalau kita lihat. Bisa ditahan dengan kehadiran dari Godiva. Jadi Godiva sangat mengganggu sekali. Dan bahkan Godiva kalau sampai berjumpa dengan satu hero. Yang sudah sekarang mungkin dua bar HP itu bisa langsung terkena decimate-nya. Dan ini baru saja untuk menggunakan takeover. Conceal juga sudah dipakai kali ya. Ya sudah digunakan concealnya. Sergapannya dari Aura Fire cukup miss. Dia cukup gagal. Dia harus mundur lagi. Dan ini adalah real-time win probability by Samsung Galaxy A Series. Dimana 64 persiasi dikentongi oleh Aura Fire. Tapi tenang. Ini masih probability. Masih banyak banget hal-hal yang bisa terjadi di line of down. Mungkin nanti Gen Flix pelan-pelan. Namun pasti bakal mencoba untuk membalikan lagi tempo keadaannya. Tempo permainannya. Karena kali ini dari kedua tim. Mereka sabar banget. Bermain sadis. Sabar dan disiplin. Menunggu ada yang momentum. Karena sebentar lagi. Kita juga tahu. Akan ada Lord juga. Dan gak boleh sampai kecolongan lagi. Untuk yang kedua kali dari Aura Fire Ranger emas. Yes. Tapi kalau misalnya aku bisa bilang dari Able and Gen Flix. Harusnya coba untuk menukar posisinya. Kali ini mungkin dari seorang Lancelot. Dan juga ada seorang Parsha. Dan juga Chow mungkin bisa di arah top lane. Dan meanwhile. Dari seorang Ruby-nya bisa nahan di arah mid. Dan juga di arah bottom lane. Asalkan para minion-nya tidak nyentuh ke arah inhibitor turret. Udah mulai coba atur posisi seperti itu. Karena ini bakal ada tim fight di arah Lord. Lord tersisa sebentar lagi. Gak mungkin pada pemain dari tim Aura Fire tidak coba langsung inisiasi ke Lord. Sedangkan mereka sedang berada di winning condition. Kalau mereka membuang waktu seperti itu. Dari gold-nya aja mereka udah terpauh jauh. Ini team fight untuk 5 head-to-head-nya. Itu bakal dibandingkan oleh tim Aura Fire. Harusnya. Tapi kalau misalnya. Birul bisa dapetin variety. Birul ada flicker. Birul siap untuk kick variety. Ini mungkin beda cerita. Tapi ternyata di pecah. Setelah dibuarkan. Pusama di komit begitu saja. Nah itu terancat. Ini satu buah pecah. Dari gold-nya aja di luar rekan untuk mendam sebuah prosesi dari Rebland Gapling. Tapi umpah harus kamu win 5 win dikeluarkan. Dismetik keluarkan. Dampakkan Ryu tersisa seorang diri di depan. Mendomak kabur. Gillespreen abadkan. Dan albos wipe out. Udah gue bilang. Ini bencana kenapa? Karena yang mereka all out memiliki satu buah Winter Strunches. Dan ternyata Winter Strunches mendelay semua serangan dari Rebland Gapling. Jisa tersisa seorang diri. Apa yang mau dilakukan seorang jisa? Mau coba dilakukan. Satu buah pecah dikeluarkan. PTP segera serangan wipe out. Aurofire take the game one. Yes penutupan yang cantik sekali dari Aurofire wipe out. Bahkan disuguhkan untuk kita jisa. Yang bersisa sendirian dia tidak bisa berbuat banyak. Bahkan ketika tadi kita melihat ada momentum Rebland Gapling mengira. Mereka bisa men-take down atau menculik seorang kabuki. Tapi keadaannya langsung dibalikin. Satu tuker empat orang. Bahkan wipe out terakhir kali Om Wawa. Betul untuk keluar yang pertama berhasil kan. Kayak mereka berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.